Oh rasengan kalian bisa efeknya keren banget ya dan ini smooth ya 60fps guys Oke ini dia Oke kita disuruh gacha disini yes kita disuruh quit Halo semuanya aku lagi dengan goto masih Riko channel gue Riko Kucingan welcome back di video gua Oke jadi gas di video kali ini gue pengen bermain game MMORPG Naruto lagi ya tapi ini yang baru ya dan ini baru aja CBT kayaknya game-nya The Wheel of Shinobi tapi ini Naruto ternyata guys dan ya ini musiknya ada sedikit lagu Naruto tapi gua nggak masukin karena takut copyright guys ya Oke so langsung kita coba aja kayak gimana ini gamenya guys dan kayaknya ini tuh Naruto nya ngik kalau yang sakves itu kan Sipuden ya kalau ini tuh kayak perjuangan Naruto dari kecil gitu guys langsung kita mulai kayak gimana disini servernya ada server satu Naruto kita lihat servernya yes cuma ada satu server ya karena masih CBT kita enter the game aja Oke ini mumpung masih CBT kalian bisa coba guys ini menurut gua nggak kalah seru sama si slugfest guys kita coba ya story heroes defeat of the demon Oke kita skip aja dan ya kita berasal dari si berawal dari Minato ini Oke Wow wuih gila ini lebih keren menurutku dari success ya lebih keren lebih keren Oke tuh berantemnya guys boom 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 Wow Oke kita pakai skill Oke kita berawal dari bapak Naruto ini ya sekali lagi nih ceritanya lebih ke Naruto waktu waktu masih kecil belum si puden ya Oke di sini ada mas ketemen itu si obito kayaknya Oke kita Oh kita diajarin des uh rasengan gue demen sih Mami Nato guys ya waktu zamannya si apa bapaknya Naruto ini waktu masih hidup ceritainnya uh rasengan kalian bisa efeknya keren banget ya dan ini smooth ya 60fps guys guys ini menurut gue lebih keren sih dipada slugfest sih Oke hop Oke kita berasal ga nanti enggak kena lagi kampret hop Oke nice selesai ada kaji ini juga ya jadi ceritanya mirip-mirip kayak Naruto zaman dulu yang kita mulai dari sini Nato Oke kok sil di segel guys kita skip aja ya lokasi ini dan ya ini emang ceritanya awalnya memang muncul Kyuubi ya dan Kyuubi ini itu yang ngebunuh si di segel si Kyuubi ini kebud ke badan ini si Naruto ya kalau nggak salah dan kita sekarang pakai OKG ketiga Saadu Tobi hop nih battle-nya guys keren banget ya battle-nya menurut gue lebih keren sih jauh lebih keren tapi kita nanti ke gameplaynya grafiknya sih lebih keren guys hop tapi tau Nice ngindarin lagi tetet tet tet nyirangnya mesti dari depan ya ini Kyuubi nya bener-bener berasa realnya ya dan ini anime style-nya dapat banget sumpah ini ini lebih bagus sih Oke sing Konoha Oke Sarutobi gue lupa nama skillnya apa guys gue bukan fans Sarutobi ya Oke ini kita ada oke dekat sini ya Konoha diserang sama Kyuubi kita skip aja Oke last moment just like name carries login and bright hope moga aja ini kita mainin si Naruto ya bukan karakter buatannya berawal dari Naruto yang baru lahir dan yes ini dia kita Adventure ya Oke jadi ini ini MMORPG nya kayak gini ini guys jadi kita bisa ketemu orang di sini guys Oke kita disuruh ke Adventure dan kita mulai dari si Naruto Oke kita masuk ke Konoha Forest kita lihat ini Oh masuk sistem gamenya kayak dungeon Dragones ya ada stamina nya di atas sekali masuk kurangnya stamina ya ini MMORPG nya juga berasa guys nggak kalah jauh sama si Slugface ya battle-nya sih menurut gue nih keren banget the war one kita berawal dari Naruto kita kayak masih latihan di sini lawannya Ninja dari Konoha nih skillnya cuma ada satu anjir Oke ini efek sound efeknya keluar ya guys ya Oke kita go Oke berarti sistemnya masuk dungeon ya lawan boss Oke Oh ini ini ceritain si siapa yang pertama kali si Naruto nih yang diboongin sama Ninja ini lupa gua dari Konoha ya Senin garaci Oke kaget bunsin skillnya baru itu doang anjir belum ada belum bisa rasengan dia di sini ya untuk kalian yang kangen sama game film Naruto yang jaman jaman Naruto dari kecil sampai sekarang itu kalau bisa main game ini guys ini kayaknya menceritakan banget ya siapa sih nggak tahu Naruto ya kan gua aja nonton sampai tamat guys Naruto Naruto disini enggak tapi yang Minato eh Minato lagi si Boruto gua nggak nonton sih guys Oke here we go kita selesai dungeonnya Oke ini dia Oke kita disuruh gacha disini Yes kita disuruh rekuit gua nggak ternyata apa ya Oke ini kita langsung coba ke gacanya nih guys kita gacha nih Hai Oke keluar Scroll nggak tahu keluar siapa ya ampun cuma dapat celana doang berarti gacanya tuh ekip ya bukannya karakter mungkin kita ekip Oke dan game ini ada powernya ya DCP BP nya guys kita kita back yes kita ke adventure lagi bentar-bentar gua nggak mau ke adventure dulu Oh nggak bisa guys kita musik ke adventure dulu nih gapapa kita coba lihat lagi ya stake keduanya kayak gimana guys gila nostalgia banget sih parah sih Oke musiknya sih menurut gua kangen nih guys musiknya Konoha nih musik betelnya Naruto set Senin garaci kage Bunsin Oke keren sih ini bagus ini menurut gua ya guys Oke tapi gua mesti lihat dulu nih gameplaynya seperti apa guys abis ini kita lihat menu-menunya ya hap-hap Radon kori Seneng gan selesai easy banget ya gua nggak tuh ini game ada autonya atau nggak yang pasti gue di level 2 sekarang Oke disuruh gua lagi ah sudah gua lagi oke Oh nih bisa auto guys jadi ini game bisa auto ya kita coba autonya Oke kalau auto kita juga musik mencetin skill nih guys jadi tujuan kita mencet-pencetin skill ya dia autonya bukan auto skill juga ya dia nggak bisa nge-auto skill guys Oke betel Hai nice kita si kage Bunsin tusuk Oke nice selesai Oke nice victory kita dapat ekip lagi jadi emang kita gacanya gacha ekip kayaknya enggak tahu nih bisa baca gacha Hero atau enggak guys gua penasaran deh Oke quest kita masuk ke quest di sini kita klaim Oh dapat hadiah dari quest guys jadi guys let's go with adventure Oke kita go lagi Oke kita coba skip langsung ke modenya ya ada apa aja di gas di gamenya ya Oke sekarang kita disuruh liquid lagi nih kayaknya nih liquid karakter nih kali ini Oke Oh gacha untuk karakter beda lagi guys ini kayaknya kita dapat karakter baru dulu nih kita lihat dapet siapa Sakura Oke Irukaya dapet Iruka kita partner kita bisa pasang partner ternyata disini guys kita naikin dulu Oh kita bisa naikin levelnya ya musik narutonya berasa banget sih ini game sih ini bener-bener berasa Naruto banget kita baik pasang line up-nya disini Oh kita bisa pasang di tim jadi setiap bisa berlima tugas tadi ya Oke ini dia copy Ninja Oke kita bisa dapetin si Kakashi komisian kita top-up nih skaper stop-up nih ngapain CB kita persopap jadi ini dia mode MMORPG nya guys jadi Wow lebih keren sih menurut gue ya ini lebih keren jauh kayak bisa di-zoom nggak nggak bisa Oke jadi kita bahasa bahasa satu-satu disini disini ada powernya di atas CPBP terus lanjutnya di sini ini VIP ya sayang banget ini ada VIP tapi ini VIP atau buat apa ya kayaknya untuk dapetin nih nih VIP nya diges bisa dapet XP sama XP Scroll sama dapet item tambahan ada daily benefit juga Oke itu saja disini kita pencet narutonya disini bisa kita bisa terubah avatar Oh kita rubah ke Iruka Oke sip terus bisa di sini ada questnya jadi kayak ada side quest sama ada main quest jadi ada questnya kalau bisa kita klik disini untuk media sendiri ini konohanya berasa banget guys lebih keren ya senjata disini ada ya kita lihat satu-satu Seven Dolly Seven day login kita login Yes dapat duit ada daily loginnya ada Seven day carnaval kita klaim aja Oke achievement seperti biasa ini Oke itu selanjutnya disini kita lihat lagi ya ada first game ini topper top-up ada shop kita bisa siap barang di sini ke selanjutnya di sini ada even ada even yes Oh kita bisa klaim nih eventnya nih eventnya kita mesti kelarin semua nih guys jadi gua usahin kalau misalkan kalian main game kayak gini tuh kalian kelarin eventnya ya sini ada benefit kita lihat benefit-nya ada site-in benefit Wow level pack kita klaim Oke dapet headwear kita Oke sini kita masuk ke back sekarang ya di baik kita kita bisa pasangin ekip-equip nih guys tuh jadi itu juga musti kita cari nih tapi ekip ini bisa kita Oh nggak bisa di ini ya bisa bisa di-recycle nih coba kita di-recycle dapetnya apa aku recycle material Oh ini dapet ini juga item Oh oke jadi itemnya nggak dipakai ini bisa kita recycle tapi nggak semua bisa di-recycle ini nggak bisa nih nih kayaknya coba tari sekali ini yang ini sama ini kita kita udah punya dapet batu doang dapet sil kok atau itu silbot apa ya silnya ini gua nggak tahu nih buat apa guys Oke sekarang kita lanjut ke e-requit ya Nah ini rekrutnya gacha ya jadi sini gacha sekali lagi ada dua sini gacha hero gacha hero itu kita pakai item all nih mungkin kayak scroll ya selanjutnya di sini ada partner ikut ini partner ikut juga enggak enggak tahu apa kita coba aja ya kita coba ya partner ikut dapat apa ini Oh oke dapet si itu siapa lupa namanya ada Samen gear jadi kita bisa Samen gear juga nih guys Oke untuk equipment ya cucu disini ada port protagonis nih apa Oh kita bisa bisa langsung lihat di perubahan-perubahan ini guys Naruto kecil ke Naruto Oh si puden Naruto mode Kyuubi Wow sama Naruto Senin mode ini ini Kyuubi mode ya ini Kyuubi mod ya kalau nggak salah sepatutnya cuma ada tiga nih Sasuke kecil Sasuke gede sama ya Sasuke susano sakura sakura si puden sama sakura strength of hard Oke ada update-update nih ya jadi bisa mesti kita perubahin gitu guys yang kerennya sih ini langsung pakai sisak si narutonya guys ya Oke kita coba ya sekarang kita coba rekuit lagi kita coba rekuit lagi pakai yang ini ya Oke kita masih punya sekali kita coba di sini Oke gua enggak ah dapet si itu siapa lupa gua namanya Oke kita pasang lain-up kita Wah nggak bisa nih Oh kita bisa pasang tiga tiga partner nih guys ya tapi musti di level naikin level dulu Oke kita sekarang coba berantem pakai dua hero ya karena kita sekarang ada dua hero ya kita skill ya ini bener-bener level adventure-nya gede banget ya banyak panjang banget nih sampai ke berapa nih sampai ke 26 dapet konoha di konoha ruins Oke disini kalau misalkan kita kelarin dan zatiga yang ketiga ini danzani kedua kita bisa dapat Hinata kita lawan aja disini kita konoha forest lagi kita go ini bisa di switch ya Oh enggak ada ngikutin kita guys Oke Oh dia jerak jauh ya Oke skill sekali lagi ini ada mode auto ya jadi bukan game manual ya game auto ini senin garasi Oke tapi lebih seru kayaknya main manual bisa coba gue manualnya deh Oke hiriko buat guru ikut iroka nembak dirak jauhnya cuma bisa pakai piaw dia cupu dia Oke gitu-gitu deh bagus juga loh guys iroka itu gurunya Naruto guys Oke naik level ke level 6 Oke kita jadi kita harus nelesaikan questnya selesai misinya untuk bisa lanjut ke selanjutnya sama bisa dapetin storiesnya ya buka storiesnya dan buka menu-menu lainnya guys menurut gue lebih bagus ya pada slugfest ya kalau menurut kalian gimana kalian komen di bawah ya guys ya sekali lagi ini masih cbt kalau kalian mau coba kalian nanti bisa download linknya di deskripsi di bawah kan bisa langsung download aja so sampai sini dulu videonya guys ya jangan lupa kalian buat like video ini jangan lupa buat subscribe dan gue teman-teman sampai ketemu di video selanjutnya and see you next time bye bye